Hai teman sudah jadi ya ini tang tang modifikasi dan mata bajanya sudah dipasang satu lagi ini cadangan bila mana ini nanti patah bisa diganti sama cadangan ini dan ini panci airnya ini alat jepitnya alat jepit untuk menjepit kail pancinya ya Nah beginilah teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Brahimethod di video kali ini saya akan membuat membuat tang membuat memodifikasi ya bukan membuat tapi memodifikasi tang yang khusus untuk membuat kail pancing belut jadi cukup lumayan banyak ya alat-alatnya yang untuk diperlukan pertama-tama kita harus mempunyai selepan bor mesin dan dudukan seperti ini harus punya alat seperti ini untuk mengetap dan selepan ini bor mata bor ya mata bornya dari ukuran ukuran berapa ini ukuran 2,5 2,5 ya tuh jadi berurutan mata bornya dan senayan senayannya baut 4 odel 4 nah ini ini bautnya nah seperti ini kunci air dan ini untuk untuk nanti alat jepit seperti ini cara membuat cara merubah maaf cara merubah tang tang lancip menjadi tang untuk khusus membuat kail pancing belut bagaimana keseluruhannya ikuti terus ya jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu biar setiap kami upload teman-teman akan tahu setiap kami upload ya ikuti terus salam dari Brahimethod mantap nah sekarang bagian pemotongan ya tadi maaf ini lupa gak kerekam tapi yang satu ini kita potong lagi ya ikuti terus selamat menikmati 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 pakai 3,5 ini sama 3,5 ini setelah nah sudah ini tahap yang bagian atas ya untuk pengetapan baunya kita bor lagi yang bagian depan nah ini sudah jadi itu nah sudah jadi ini untuk nanti ngetap baut ya untuk masang baut dan sekarang akan mengebor bagian atas nih nah bagian sini untuk nanti mata baja nah kita sekarang gunakan lagi yang bor paling kecil yang seperti tadi ukuran 2,5 ya ya kita buatlah di dalam kebron di perahadi ya 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 selamat menikmati 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 udah jadi dong tuh sudah jadi teman-teman tuh kan rapih bisa kita sekarang akan membuat mata bajanya kalau mata bajanya itu bisa digunakan dari bor ya bor ukuran 15 atau lebih juga gak apa-apa seperti ini contohnya ini untuk mata bajanya ya nanti kita bikin tapi gak bakalan diri rekamnya soalnya nih lama-lama banget cara membuatnya nanti aja kalau sudah hampir jadi kita akan rekam ya ikutin lagi jadi selamat menikmati 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 dan mau ingin ambil simpelnya mau order juga silahkan tinggal hubungilah di deskripsi ada nanti dikasih nomor WA saya semoga aja temen-temen bisa membuat kalau gak bisa ya mending order aja selamat menikmati sudah jadi tuh jadinya seperti ini jadi seperti ini temen-temen jadi rapi ya kalau dulu ya bikinnya saya di las disininya disininya pakai lasan sekarang enggak jadi kelihatannya simpel dan rapih cuman membutuhkan biaya ya untuk pembuatannya soalnya butuh alat-alatnya untuk mengetap boran selepan ya begitulah kita sekarang coba ya jadi teman-teman ini kan pakai bau jadi ke apa ya jadi bisa dibongkar pasang saat ini patah bisa bikin lagi ya ini mata bajanya lebih keras daripada tangnya kalau kita menggunakan teman-teman gak mau bikin mata bajanya tapi dislike gak bakalan kuat lama ya bakalnya patah terus kalau bikin langsung diselep ini akan saya coba bikin mata bajanya bikin seperti ini jadi bisa dibongkar pasang dan hasilnya memuaskan teman-teman ikuti terus mantap akan coba ya ini tangnya sudah jadi tuh sudah jadi kita akan coba apakah kuat atau tidak ya kita akan coba ke bekas bajak bekas jari-jari jari-jari sepeda ya dan ini bajak tuh bajak fair sudah diluruskan kita coba ditekuk apakah mampu ya jelas mampu sih kita coba aja lah ini sekarang coba bekas ini jari-jari jari-jari payung ya kita coba dibengkokin seperti apa kita mau nekuk segimana juga bisa tuh seperti ini juga bisa tuh jadi kalau punya tang ini mudah untuk menekuk kail pancing dan ini bekas jari-jari sepeda ya kita coba tepuk lagi seperti ini ya set ini bajak besar ini sekitaran bekas sepeda sekitar 2 mili lebih lah 2 mili setengah ya tapi saat ditekuk pake tangan ini mudah sekali gak ada bekas tuh gak ada bekas sama sekali kalau bajanya jelek ini ininya pasti dekuk ya dekuk atau penyok kalau bajanya gak keras kalau ini gak bakalan pasti kuat ini coba lagi seperti ini bengkok kan kuat mau bikin kail pancing juga ukuran besar ukuran kecil bisa kalau ukuran kecilnya sebesar ini ukuran XS ya untuk mancing beluti sawah bisa kalau sebesar ini tuh temen-temen maaf lepas nah sebesar ini juga bisa tepukan sebesar ini bisa nah ini bajak ini bajak ini bajak fair ya fair bekas plat kopling ini bajanya besar sekali sekitar 3 mili ya dan ini mata bajanya kecil tuh malahan besaran si bajak yang mau ditepuk daripada ini mata bajanya tuh lihat ya mudah sekali nah ini tepukan sebesar ini bisa pakai tang ini ya kita coba lagi dia agak penasaran nah sekian aja lah videonya jangan lupa ya yang belum subscribe di subscribe dulu nih tangnya tang modifikasinya sudah jadi terimakasih sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe salam dari barayampot mantap terimakasih 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 terimakasih